Guys, operasi transplantasi wajah dan tangan pertama di dunia berhasil dilakukan pada seorang pria bernama Jersey Joseph DeMeo dari New Jersey, Amerika Serikat. Ia mengalami luka bakar tingkat 3 pada lebih dari 80% tubuhnya, ujung bibirnya diamputasi dan harus kehilangan bibir dan kelopak mata. Saat dilarikan ke rumah sakit, DeMeo menghabiskan waktu 4 bulan berbaring dalam keadaan koma. Ia juga menjalani lebih dari 20 operasi rekonstruksi tubuh, tapi hanya dapat menjalani pemulihan secara terbatas. Setelah keluar dari rumah sakit dan menjalani rehabilitasi selama 1 bulan, DeMeo dirujuk ke rumah sakit New Langone Health untuk menjalani pengobatan lanjutan. Di sana, ia bertemu dengan Dr. Eduardo Rodriguez yang akan memimpin operasi transplantasi wajah dan tangan atas dirinya. DeMeo pun masuk dalam daftar tunggu untuk transplantasi pada Oktober 2019 lalu. Tim dokter mulai mencari pendonor yang pas untuk merekonstruksi wajah dan tangan DeMeo. Selain itu, mereka juga melakukan beberapa latihan operasi agar lebih siap ke depannya. Namun sayangnya, saat pandemi virus corona melanda warga Amerika Serikat pada Maret 2020 lalu, beberapa staf rumah sakit dipindahkan untuk menangani pasien COVID-19 yang menyebabkan tertundanya perjalanan operasi ini. Selain itu, menurut Dr. Rodriguez, DeMeo adalah kandidat yang baik untuk mendapatkan transplantasi karena tidak memiliki masalah kesehatan dan riwayat penggunaan obat-obatan terlarang. Ia juga punya motivasi tinggi untuk bisa sembuh dan kembali menjalani hidup normal. Setelah bersabar cukup lama, akhirnya pada 9 Agustus 2020, tim dokter Nyulang Goni Health mendapatkan pendonor yang cocok untuk merekonstruksi wajah dan tangan DeMeo. Perlu kalian ketahui guys, kalau pendonor untuk transplantasi wajah dan tangan ini adalah orang yang telah meninggal. Operasi transplantasi pun dilakukan pada 12 dan 13 Agustus 2020, Dr. Rodriguez memimpin timnya yang beranggotakan 16 dokter ahli bedah dan 80 orang yang bekerja bersamaan dalam operasi ini. Secara total, tim dokter berhasil mentransplantasi kedua tangan termasuk bagian saraf, pembuluh darah dan juga 21 tendon, serta seluruh konstruksi wajah DeMeo termasuk telinganya guys. Hmm, gak kebayang deh ribetnya gimana. Setelah itu, DeMeo menghabiskan waktu selama 45 hari dalam perawatan inap dan ditambah 57 hari terapi intensif di New Langone Health. Di sana ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk terapi fisik dan bicara. Ia mulai berlatih hal-hal sederhana seperti menggunakan sendok dan garpu, menggenggam, dan lain sebagainya. Pada November 2020, DeMeo pun diperbolehkan untuk pulang, namun tetap harus menjalani rehabilitasi di rumah. Saat ini, DeMeo semakin percaya diri untuk melakukan berbagai aktivitas bersama keluarga dan anjingnya. Ia yang menyukai olahraga juga mulai melatih otot-ototnya dengan mengangkat beban. Pada 3 Februari lalu, konferensi pers yang digelar oleh rumah sakit New Langone Health menyatakan secara resmi bahwa operasi transplantasi wajah dan tangan DeMeo dinyatakan sukses. Dr. Rodriguez juga mengatakan hal ini tak lepas dari keinginan besar DeMeo untuk menjalani hidup normal. DeMeo juga tak menampik kalau saat ini ia seperti diberikan kesempatan hidup kedua karena suksesnya operasi ini, guys. Di sisi lain, operasi transplantasi yang dijalani memiliki tingkat resiko yang tinggi. Bayangkan aja, sebelum DeMeo, terdapat dua pasien yang memiliki masalah serupa, namun berakhir gagal. Pasien pertama yang nggak diketahui namanya pada 2009 lalu meninggal setelah operasi transplantasi di Paris, Perancis karena komplikasi sebulan setelahnya. Dua tahun setelah itu, seorang wanita di Boston yang juga gagal menjalani prosedur setelah dua hari pasca operasi transplantasi pada tangannya dicabung. Hmm, kalau begitu DeMeo termasuk salah satu orang yang beruntung banget ya, guys. Nah, guys, itulah informasi yang dapat TSP bagikan kepada kalian semua ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa and have a nice day!